Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, memastikan bahwa isu atau kabar tentang ribuan warga Yogyakarta yang akan diikutkan program transmigrasi ke wilayah IKN merupakan berita hoaks alias tidak benar. Dijelaskan Ali Mudin, program transmigrasi yang akan masuk ke wilayah Kaltim bukan ke Kabupaten PPU, melainkan di Kabupaten Pasir yang saat ini sudah berjalan. Program transmigrasi merupakan program nasional yang dijalankan pemerintah pusat sebelum adanya IKN, dan dipastikan tidak ada yang ditujukan ke wilayah IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU. Pertama itu hoaks, saya ketemu langsung dengan kepala dinasnya di Jogja ya, karena memang ini mungkin kesalahan berita ya, atau keceplosan ngomong ya, yang benar itu mereka punya program transmigrasi sekitar 6.000 kakak itu di Kabupaten Pasir, dan itu sudah berjalan, sudah pernah ngirim 2.000, kemudian kemarin mungkin satu orang ya terkirim kalau nggak salah tangkap saya, sehingga bukan di Penajam Pasir Utara. Bukan di IKN. Ya, apalagi di IKN. Nah, tetapi saya ingin meluruskan, saya ini kan mantan Kepala Baperda PPU ya, 2017-2016 memang ada rencana program itu di PPU, untuk membuat kota-kota satelit ya, melalui program transmigrasi dari Kemendes Trans gitu ya. Tapi ketika menjadi IKN, maka petokan kita adalah undang, undang nomor 3 tahun 2022, dan PP 27 tahun 2023 tentang kebenaran khusus. Jadi, sekali lagi, Trans yang akan ada di situ adalah hoaks. Yang benar yang di Kabupaten Pasir? Pasir. Jauh dari? Jauh banget dari sini, mungkin sekitar, kalau pasirnya sendiri kan 140 ya, kemudian kalau yang ke sana berarti mungkin sekitar 200. Terima kasih sudah menonton!